Intro Dari pengungkapan modus pada saat pemusnahan sabu seberat 2 kg lebih dari 3 kasus peredaran gelap narkoba oleh jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri terkuak bahwa salah satu tersangka telah sering berhasil memasukkan sabu dari Malaysia ke wilayah Kepri BNNP Kepri meminta kepada semua petugas pada instansi yang terkait pada pintu masukan narkoba agar memperketat pengawasannya Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepri, AKBP Bubung Pramiyadi mengatakan pengawasan di pelabuhan selama ini masih kurang sebab salah satu tersangka dari 3 kasus ini terbukti telah 9 kali membawa sabu ke Batam Seharusnya petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan kepada penumpang tetapi juga kepada nakoda maupun kru lainnya Dari hasil interogasi yang dilakukan petugas, salah satu tersangka ini telah berulang kali membawa sabu dari pelabuhan Situlang Laut Malaysia rata-rata seberat 1 kg dengan upah antara 4 juta hingga 5 juta rupiah Bahkan tersangka pernah membawa sabu seberat 1,5 kg melalui seorang nakoda kapal lewat pelabuhan Ferry International Batam Center Ada salah satu tersangka memang ini sudah 9 kali Dia menerima barang dari tersangka yang sekarang ada di polda Itu melalui kapal feri di seorang nakoda Nah, sehingga kita kembangkan Ini apakah benar baru 9 kali atau berapa kali Karena memang kalau kita lihat kapal berangkat Kapal berangkat dari Batam Center ke Situlang Laut balik lagi Terkadang ke nakoda ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan Nah, ini tentunya kita sudah memberikan masukan kepada pihak imigrasi, pihak-pihak cukai Supaya para nakoda ini lakukan pemeriksaan Dari Batam ke Pulau Nerew, Tim Liputan Tribunata TV, Salam Tribunata Terima kasih